Trigger Party Time Sending that to IFT Hai guys, perkenalkan nama gue Andri Welcome to our channel Smart Tech Indonesia Jadi channel kita ini akan berisikan tentang dokumentasi Instalasi, troubleshooting Serta review mengenai produk-produk Smart Tech yang ada Dulu setiap kali kita nonton Iron Man atau Avenger Kita pasti ngiler dengan si Tony Stark Karena si Tony Stark itu punya Jarvis Jadi nih, kita selalu wondering nih Kapan ya kita bisa pakai produk Atau Voice Intelligence yang sama pintarnya atau Artificial Intelligence yang sama pintarnya dengan si Jarvis Tapi ternyata si Bang Jarvis ini udah mulai agak terjangkau dengan kita dengan teknologi yang sekarang Ya mungkin belum sebagus si Jarvis di film itu tetapi kita sudah mulai mendekati dan pelahan-lahan sudah semakin pintar dan canggih lagi Sebenarnya Smart Tech produk itu udah umum di pasaran khususnya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, dan bahkan Cina Jadi karena kita penasaran, awalnya sih kepo, nah kita jadi ketagihan untuk coba-coba produk Smart Home tersebut Atau barang dari Google seperti Google Home, nah itu barangnya sebenarnya nggak resmi Karena Google sendiri sebenarnya belum jualan disini Jadi kalau ada apa-apa kita lebih susah Paling terdekat yang banyak pun biasa di Singapura Tetapi yang paling banyak produk-produk Smart Home-nya adalah di Amerika Nah jadi kita banyak masukin produk dari Amerika untuk kita coba dan kita tes apakah kompatibel dengan di Indonesia dan apakah nyaman untuk digunakan Jadi khususnya hari ini, kita mau ajak kalian untuk lihat ofis kita Nah ofis kita memang belum sempurna nih, tapi kita udah coba sedih bikin Apa untuk setting senyaman mungkin dengan Smart Home devices yang kita punya Nah sehingga kalau kalian kerja di ofis kita, kalian bisa kerja like a boss dan tentu saja dengan bantuan si seksi Alexa Penasaran kan? Yuk kita lihat aja langsung Alexa, Trigger Working Mode Jadi guys, setiap gue masuk ke ruang kerja, gue tinggal perintahkan Alexa untuk setup working mode sesuai dengan yang telah gue atur sebelumnya Alexa, Trigger Working Mode Sending that to IFT Alexa bukan cuma bantu nyalain lampu di ruangan ini Tetapi Alexa juga mau bantu untuk nyalain AC, terus air purifier, lampu anti nyamuk, dan produk Smart Line-nya Jadi pas gue duduk, gue tinggal udah siap kerja Sebenernya si mode kerja ini bisa juga diaktifin dari smartphone gue Jadi cukup fleksibel karena kita bisa aktifin mode kerja ini Dari mana aja dan kapan aja Contohnya nih, misalnya siang-siang tuh baru mau nyampe kesini kan Nah terus kan panas banget terik di luar Nah gue bisa perintahkan Alexa via HP gue untuk nyalain si AC Begitu udah nyampe, udah adem, dan gue gak perlu panas-panasan lagi Ruangan ini juga udah gue set up dengan smart lamp yaitu Philips Hue Tentu saja mungkin kalian udah pernah dengar si Philips Hue ini Philips Hue ini cukup enak digunakan karena bisa disetting Baik dari handphone ataupun penggunaan coach assistant ya seperti Alexa atau Google Home Kelebihannya dari Philips Hue ini juga yaitu bisa menyesuaikan dengan ambience yang kita inginkan Kita juga bisa kontrol nih, misalnya kita udah pulang, terus kita lupa matiin lampu Nah kita ambil aja handphone kita, terus kita buka appsnya dan kita matikan aja langsung dari sana Ruangan ini juga semua colokannya udah ada smart plug Smart plug itu gimana sih? Jadi artinya kita bisa kontrol si smart plug itu via HP kita Jadi kalau kita lagi pencet on, ya smart plug itu si colokan itu udah on Misalnya nih, kita lagi dari luar tapi mau nyalain air purifier di kantor Nah kita tinggal lihat kita punya apps, kita pilih colokan yang kita mau dan kita pencet Sehingga bisa nyala Dan kerennya semua teknologi smart product yang tadi gue ada ceritakan ke kalian Itu sebenarnya semuanya bisa kita padukan menjadi satu integrasi dengan voice assistant Nah khususnya untuk voice assistant yang kita gunakan kali ini adalah Alexa Dan bukan Google Home atau Apple HomeKit atau Siri yang biasa kalian kenal Kenapa Alexa? Karena sebenarnya sih kita cuma penasaran dengan suaranya Dan kebetulan juga Alexa belum umum ya di Indonesia Kalau Google Home mungkin udah banyak orang Indonesia yang review atau denger Tetapi Alexa ini belum umum untuk di Indonesia Selain itu Alexa ini juga banyak diklaim oleh reviewer bahwa sekarang menjadi yang terbaik sebagai voice assistant Nah jadi kita penasaran apa sih kelebihan dia Tetapi untuk ke depannya kita bakal mencoba juga membandingkan dengan Google Home atau Siri Jadi dari situ mungkin kita bisa kasih kalian sedikit insight atau masukan Untuk membedakan integrasi mana yang paling bagus untuk kalian terapkan di smart home kalian atau smart office Tapi sebenarnya yang paling impress gue dari ruangan ini adalah skill si Alexa itu sendiri Nah dia bisa dari skill dasar seperti itu Alexa, how's the weather? Currently, in Mangga, Duaceleton is 27 degrees Celsius with mostly cloudy skies Alexa, how's the news today? Here's your flash briefing From Reuters TV From Reuters TV, here are the top stories Washington awakens to possible action on guns Tapi yang lebih gue suka adalah untuk beberapa skill-skill kompleks yang sebenarnya kita bisa atur juga dengan Alexa Nah misalnya nih ya Alexa, play playlist Acoustic Love from Spotify Acoustic Love from Spotify Alexa, trigger romantic mode Sending that to IFTT Kalian bisa lihat kan, akan biasanya berubah nih, jadi lebih romantic Ini sebenarnya memang skill-skill gak dibilang kompleks banget, tapi simple-simple dan sangat berguna Sebenarnya skill Alexa ini juga yang lebih kompleks, tidak terbatas ini aja Kita juga bisa buat telepon, video call, atau kita bisa lihat CCTV kita, baby monitor kita Masih banyak sekali sebenarnya skill yang bisa kita pelajarin untuk kita terapkan menggunakan Alexa Tapi tentu saja Alexa ini belum perfect dan masih banyak bugnya lagi Nanti kita akan berusaha untuk pelajarin skill Alexa lebih lanjut ini dan kita akan share ke kalian juga Nah salah satu kelebihan lain dari smart home yang kita bisa terapkan di video kali sehari-hari adalah mengenai rutinitas Jadi kalau untuk kamu yang kerja dan skedulnya cukup padat, rutinitas ini akan sangat membantu kamu Nah misalnya kalian atur nih, setiap jam menang pagi, alarm bunyi, terus lampunya langsung nyala, terus colokan nyala untuk pre-hit kamu punya coffee maker Nah itu semua bisa dilakukan dengan setup via kamu punya smartphone dan meminta si Alexa untuk pelakukannya Selain rutinitas kita juga bisa sebenarnya kontrol kita punya scene sesuai dengan yang kita mau Nah kayak tadi kan contoh romantik scene, tapi sebenarnya itu pun kamu bisa edit, kamu mau scene romantik itu sebenarnya seperti apa Misalnya kan tadi contoh lampu warna merah, nah ini kamu bisa lampunya warna biru atau hijau atau gimana Salah satu scene yang aku suka itu seperti ini Alexa, play playlist super on spotify Alexa, trigger party time Sending that to IFT Untuk produk smart home devices yang lain sebenarnya udah banyak yang menyambut security juga Walaupun sebenarnya belum banyak digunakan di Indonesia Di luar negeri, khususnya di negara-negara maju udah banyak menggunakan smart smoke detector Atau misalnya beberapa sensor-sensor tertentu, misalnya motion sensor, atau open post sensor, dan sensor-sensor lainnya Semua sensor ini sebenarnya udah smart, jadi bisa membantu untuk meningkatkan security di rumah ataupun office kalian Nah khususnya di office ini, kita udah coba terapkan motion sensor dan open close sensor Nah itu kita terapkan di dinding luar untuk melihat ada pergerakan atau misalnya pintu terbuka di luar jam kerja Berarti emang ada intruder atau mungkin ada pencuri Jadi jika sensor tersebut tertrigger, maka akan muncul notifikasi ke kita Dan kita sebenarnya bisa setting action apa yang akan dilakukan jika trigger itu muncul Khususnya untuk di kantor ini, kita udah setting jika ada pergerakan atau pintu dibuka di luar jam kerja Maka lampu akan langsung menyala Sebenarnya sih masih banyak skill lain yang bisa kita terapkan Tetapi juga skill tersebut kadang membutuhkan beberapa smart home devices yang lain Nah kebetulan untuk produk-produk smart home devices yang kita punya memang belum banyak Tetapi kita akan terus berkembang dan kita akan terus coba terapkan smart home devices itu ke kantor kita atau ke rumah kita Nanti kita akan share lebih lanjut lagi ke kalian di video-video berikutnya That's it for today guys, thanks for watching this video Nah kalau kalian ada pertanyaan seputar smart home, kalian bisa leave comment below Nanti kita akan coba bantu jawab ya Dan sekalian jangan lupa untuk di like dan subscribe Alexa, turn off office See you at the next video guys